Halo balik lagi di channel teman anime atau sekarang ganti jadi sen temanime sedikit curhat ya jadi saya mencoba mengajukan monetize dan konten saya masih belum memenuhi syarat lalu dapat syaran dari temen untuk lebih sering menampilkan face agar mudah buat diterima monetize so harap pemaklumahnya misalkan kedepannya saya bakal lebih banyak menampilkan face kayak gini ya mohon maaf apabila muka saya malah membuat video saya jadi kurang nyaman buat dilihat oke jadi masuk ke pembahasan atas rekomendasi dari Ahmad FND kita akan membahas alur singkat dari anime Great Teacher Onishuka atau kerap disingkat dengan KTO sebuah anime jadul ya tahun 90an tapi masih sangat recommended buat kalian tonton anime ini sendiri memiliki episode yang cukup banyak yakni sampai 43 episode buat kalian yang gak punya banyak waktu buat nonton setiap episodenya atau udah males dengan episode sebanyak itu video ini sangat cocok ya buat kalian jadi gak usah berlama-lama lagi kita langsung masuk ke videonya cerita dimulai seorang barubaya bernama Aikichi Onishuka tampak sedang diganggu oleh dua orang preman tapi bukannya panik Onishuka tampak mengancam balik dengan menghancurkan telepon umum di dekatnya melihat kekuatan Onishuka preman itu pun lari terbirit-birit tidak lama setelahnya Onishuka disebut sama temannya yang bernama Ryuji dan ternyata Onishuka adalah seorang guru magang dan mereka sedang menuju sekolahan yang akan jadi tempat dari Onishuka ini mengajar tapi perlu kalian tahu motivasi dari Onishuka menjadi guru sangatlah berseberangan dengan profesinya alih-alih mencerdaskan dan memperbaiki moral murid Onishuka hanya tertarik dengan para siswi dan hanya pengen lihat siswi-siswi yang cantik ya keperibadian Onishuka ini rada mesum ya dia kerap berhayal untuk menikahi murid ceweknya lalu bercocok tanam tapi saat sampai di kelas yang akan diajarnya ternyata sangat berbeda dengan yang dia bayangkan isi kelasnya berisi berandal semua dan tampak dibenuhi laki-laki yang susah diatur saat diajar tidak ada satupun yang mau memperhatikan Onishuka hingga suatu ketika si Onishuka ini mengajukan pertanyaan ternyata ada satu yang terlihat antusias dan mau menjawab dan tidak disangka ya di kelas yang berisi murid berandalan ada satu siswi yang cukup memenuhi standar dari Onishuka tampaknya seperti cewek baik dan dia juga sangat cantik dia bernama Nanako Mizuki suatu ketika saat pulang dari mengajar si Onishuka ini bertemu dengan Nanako ya yang tampak murung dia cerita kalau dia ada masalah dengan keluarganya dan dia sedang kabur dari rumah dia bilang kalau dia sedang tidak punya tempat tinggal sampai akhirnya dia diizinkan buat ke rumah Onishuka sementara waktu setelah lama kemudian si Nanako bercerita di rumahnya si Onishuka dia tiba-tiba membuka bajunya dan memeluk si Onishuka Onishuka tampak sangat bingung dan rada terkejut dengan keagresifan si Nanako tetapi saat hendak membalas pelukan dari si Nanako tiba-tiba dia digrebek oleh para muridnya sendiri dan dia direkam ya dengan kamera dan ternyata si Nanako ini bekerja sama dengan para murid lain untuk menjebak si Onishuka guna untuk memerasnya para murid cowok yang merasa telah berhasil mengerjai gurunya dia sedang nongkrong ya pada tapi tidak lama kemudian mereka dikepung oleh sekelompok geng motor saat mereka sedang terpojok si Onishuka datang mendapati muridnya yang butuh pertolongan tapi ketua geng motor tersebut tampak mengenali si Onishuka dan langsung hormat kepadanya ya ternyata ya guys si Onishuka ini dulunya adalah ketua geng legendaris yakni geng Onibaku ya yang sangat ditakuti tapi bukannya menyelamatkan muridnya si Onishuka bermaksud untuk memberi pelajaran kepada para muridnya yang nakal ya dengan memanfaatkan geng motor tersebut esokan paginya para murid berendal di kelasnya jadi menaruh hormat ya respect kepada si Onishuka mereka bahkan meminta agar si Onishuka ini menjadi wali kelasnya nah saat pulang nanaku sudah berada di motor motor si Onishuka ya dia meminta untuk agar si Onishuka ini mengantarnya pulang dia memamerkan kansutnya dan akan memperlihatkannya lagi ke Onishuka bila Onishuka mau mengantarnya pulang dia sempat bercerita kalau dia memang sering mengerjai para guru baru dengan cara yang sama dengan membuat mereka dikeluarkan dari sekolah sampainya di rumah si nanaku ya di rumahnya si nanaku Onishuka tampak takjub karena ternyata si nanaku ini anak keluarga kaya raya yang punya rumah cukup besar suatu ketika nanaku meminta Onishuka buat diajak jalan-jalan dengan sepeda motornya sampai malam tapi di tengah jalan dia mencetuhkan dirinya dan hampir tertabak truk nah panggil ke isekai ini si nanaku ini untungnya refleks dari si Onishuka sangat cepat ya dia dengan tangannya yang kuat mampu menyelamatkan nanaku sebelum dia terjatuh dari motor dan tertabrak oleh truk ya mereka berhenti di seberang jalan sambil menangis si nanaku ini menceritakan bahwa dia sangat benci dengan keluarganya yang tidak pernah akur karena terlalu sibuk dan mementingkan pekerjaan masing-masing bahkan mereka sekarang tidur terpisah dengan dua kamar yang terhalang tembok mereka tidak pernah memperhatikan nanaku lagi hal ini membuat nanaku sangat depresi padahal dulu saat mereka tinggal di apartemen sederhana kehidupan mereka sangatlah harmonis nanaku hanya ingin kembali seperti itu malamnya di rumah nanaku Onishuka bertelanjang baju dengan membawa palu yang sangat besar kedua orang tua nanaku ketakutan dengan orang asing yang membawa senjata itu ayah nanaku mencoba mengancamnya untuk melaporkannya ke polisi ya tetapi si Onishuka tanpa tidak peduli dan naik ke lantai atas dan langsung aja si Onishuka itu menghancurkan tembok binding yang menyatukan kamar tidur orang tuanya karena kejadian itu keluarga nanaku kembali akur ya orang tua nanaku menyadari kesalahannya mereka bertekad buat membagi waktu buat keluarga dan lebih perhatian dengan nanaku waktu berlalu dan si Onishuka harus pindah tugas anak muridnya tampak sangat sedih buat terpisah dengan si Onishuka saat pindah meninggalkan sekolah nanaku memberi oleh-ole dari atap gedung nanaku memperlihatkan serabi lepatnya kepada si Onishuka sebagai rasa terima kasih telah menyatukan keluarganya yaps segitu aja ceritanya terima kasih sudah menonton jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian berikan juga komentar jika ada request akan langsung saya coba buatkan ya oke see you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati